Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bahtiar service pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki lampu fisikom yang kondisinya mati total ya teman-teman ya Oke sebelum saya bongkar lampu ini saya akan mencobanya terlebih dahulu ya dan disini lampunya benar-benar mati total ya teman-teman ya tidak mau menyala sama sekali ya Oke langsung saja saya akan membongkar lampu ini ya hai hai selamat menikmati oke teman-teman setelah tutupnya terbuka disini saya amati pada lampu led-lednya ini sepertinya tidak ada yang gosong atau rusak ya teman-teman ya tapi meskipun lampu ini tidak ada yang gosong atau rusak lampu ini tetap saya cek ya teman-teman ya supaya yakin ya bahwa lampu ini normal atau tidak ya oke saya akan mengecek lampu ini ya oke teman-teman disini saya akan menggunakan tegangan 5V dari charger hp ini dulu ya teman-teman ya apakah lampu ini mau menyala atau tidak ya jika tidak mau menyala berarti lampu ini menggunakan tegangan yang 9V ya teman-teman ya oke langsung saja saya akan mencobanya ya dan ternyata disini tidak mau menyala ya teman-teman ya memakai tegangan 5V memakai tegangan 5V dia tidak mau menyala ya oke saya akan memakai baterai kotak ini ya ini tegangannya 9V ya teman-teman ya apakah dia mau menyala atau tidak ya oke dan ternyata disini lampu lightnya itu memakai memakai tegangan yang 9V ya teman-teman ya oke kita cek satu persatu dulu selamat menikmati selamat menikmati dan setelah saya cek ternyata lampu ini kondisinya bagus semua ya teman-teman ya tidak ada yang rusak ya oke untuk mempersingkat durasi saya akan mencari kerusakannya dulu ya teman-teman ya oke teman-teman setelah saya cek ternyata kerusakannya ada di mesinnya ini ya dan yang rusak resistor ini dengan nilai 10 ohm ya teman-teman dan ada satu lagi yaitu elko ini ya ini nilainya 10 mikro 400 volt ya nah ini dia ya teman-teman ya sebentar nah ini dia ya teman-teman ya elko ini nilainya 10 mikro 400 volt oke langsung saja saya akan menggantinya ya terima kasih oke teman-teman sebelum saya merapikan lampu ini kembali saya akan mencobanya terlebih dahulu ya apakah lampu ini sudah mau menyala atau belum ya oke saya pasang kabelnya dulu oke sekarang saya nyalakan ya teman-teman ya dan alhamdulillah lampu ini sudah mau menyala dengan normal kembali ya teman-teman ya oke teman-teman sekarang saya akan merapikannya kembali ya selamat menikmati oke teman-teman setelah saya selesai merapikannya kembali saya akan mencobanya lagi ya oke saya nyalakan dan alhamdulillah lampu ini benar-benar sudah normal kembali ya teman-teman ya oke itulah tutorial dari saya bagaimana cara memperbaiki lampu fisikom dengan kerusakan mati total ya semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih